hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat lobser air tawar dimanapun anda berada salam sapit dari krishna fam lobser air tawar pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal yang harus kita perhatikan agar lobser air tawar yang baru saja kita beli dan akan kita budidayakan lancar dalam beradaptasi di kolam yang baru tapi sebelum lanjut ke pembahasannya sahabat lobser air tawar jangan lupa support channel krishna fam dengan cara klik subscribe like share dan komen videonya oke sahabat lobser air tawar mungkin diantara beberapa sahabat lobser air tawar yang baru saja membeli indukan atau bibit lobser air tawar yang akan dibudidayakan pernah mengalami kematian pada lobser air tawarnya jadi selang beberapa hari setelah lobser air tawar yang baru baru saja kita beli kita masukkan di kolam baru yang kita miliki rentang beberapa hari ternyata kita mendapati ada beberapa ekor indukan atau bibit yang kita beli tersebut mati dan hal tersebut Hai menjadi masalah yang sangat memang krusial sekali menurut saya dan disini saya akan membahas mengenai beberapa hal yang harus kita perhatikan agar lobser air tawar yang kita beli tersebut lancar dalam beradaptasi di kolam baru jadi untuk yang pertama adalah kita harus memperhatikan bahwa lobser air tawar yang kita beli adalah lobser air tawar yang benar-benar hasil budidaya dan untuk yang kedua kita harus memperhatikan asupan pakan yang akan kita berikan untuk lobser air tawar jadi usahakan berikan pakan yang banyak mengandung protein yang tinggi dan untuk yang ketiga adalah perhatikan asupan oksigen terlarut pada air jadi usahakan oksigen terlarut di dalam air melimpah untuk yang keempat adalah kita harus memperhatikan pH air pada kolam lobser air tawar usahakan pH stabil di kisaran 7-8 dan untuk yang kelima adalah kita harus memperhatikan jumlah shelter atau tempat persembunyian lobser air tawar jadi disini saya sarankan untuk sahabat lobser air tawar jika sahabat lobser air tawar misalkan membeli satu set indukan lobser air tawar dengan jumlah 4 jantan dan 6 betina dengan total 10 ekor berarti sahabat lobser air tawar harus mempersiapkan jumlah shelter tersebut lebih dari jumlah lobser air tawarnya misalkan yang tadi saya sebut sahabat lobser air tawar membeli 10 ekor berarti kita harus mempersiapkan shelternya misalkan 15 atau sampai 20 shelter dan untuk poin yang keenam adalah kita harus memperhatikan pada saat melakukan penggantian air secara berkala atau seminggu sekali sebanyak 20-30% dari total volume air kolam disini tujuannya adalah untuk merangsang lobser air tawar tersebut molting atau ganti kulit dan untuk yang terakhir adalah kita harus memperhatikan suhu lobser air tawar jenis red cloud ini bisa hidup di rentang suhu antara 10-34 derajat celcius dan suhu yang terbaik untuk perkembangan lobser air tawar jenis red cloud ini adalah di rentang suhu antara 24-29 derajat celcius oke sahabat lobser air tawar itulah beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita akan melakukan adaptasi lobser air tawar yang baru saja kita beli di kolam baru yang kita miliki mudah-mudahan penjelasan dalam video ini bermanfaat bagi sahabat lobser air tawar untuk sahabat lobser air tawar yang baru saja mampir di channel krisnafarm jangan lupa support channel krisnafarm dengan cara klik subscribe like share dan kapan komen videonya Hai 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 hai